Oke, halo guys, bertemu lagi bersama saya Sus Dan jadi kali ini aku akan membahaskan sebuah event Ya, ini bukan event, tapi melainkan adalah sebuah topik yaitu perihal gorengan Koswal Ya, jadi kenapa alasan kenapa aku memikir ini buat topik ini biar dapat Aku pikir dapat keluar ide yang banyak Jadi karena aku akan bahas dan apa yang aku harus belajar dengan sebuah topik yang ada di sekitar sosmed Kalau itu drama, aku gak akan bikin Tapi itu kalau ada kejadian, ya kalau kesannya aku dapat topiknya di situ Itulah masalahnya Jadi, di topik pertama adalah beberapa meme yang kalian lihat ya Ngasal jadi arang, totalitas jadi aku Koswal Ya, kalau jurinya mereka bisa bilang untuk mengatakan totalitas Tapi aku gak tau apa yang mereka tau untuk apa namanya Juri cosplay yang mereka bicarakan tergantung dari persiapan untuk koswal kompetition Jadi itu tujuannya Juri cosplay yang akan bicara gitu loh Yaudah, kalau gimana lagi yang aku harus dengarkan dengan seksama Oke, ngerti? Kalau gak ada yang ngerti, itu kesalahan Oke? Luar biasa sekali Ya, sebelumnya saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kembali kepada panitia yang sudah mengundang saya Untuk bisa berada di meja juri pada hari ini dan kembali memberikan penilaian terbaik untuk teman-teman yang cosplay kompetition dan juga cosplay parade Dan juga tidak lupa untuk teman-teman yang akan bertanding hari ini yang berkompetisi hari ini Saya himbau untuk tetap semangat dan saya kasih saran untuk memaksimalkan apapun yang kalian ingin kerahkan pada hari ini Apa yang kalian ingin show off hari ini ya, performance kalian hari ini yang penting harus maksimal dan minimalisir sama yang namanya demam panggung Ya, biar nanti kalau misalkan demam panggung takutnya ngeblank ya di atas panggung ya Jadi gak usah perhatikan kita dulu, yang penting kalian fokus sama performance kalian semuanya Dan lakukan yang terbaik, gunakan waktu sebaik mungkin di atas panggung Dan semoga apapun yang terjadi, yang terbaik lah yang akan menang pada hari ini Ya, jadi semuanya tidak ada yang, saya yakin tidak ada yang dipandang sebelah mata Saya yakin semuanya yang sudah mendaftar pada hari ini merupakan yang terbaik dari yang terbaik Nah, sekarang kita akan mencari yang terbaik dari yang terbaik, oke? Jadi, good luck buat semuanya, terus kerahkan kreativitas kalian semaksimal mungkin pada hari ini Good luck, thank you Itu aja ya, terus yang kedua ini adalah beberapa kejadian yang bener-bener aneh juga Dia bilang gini, ketika yang ikut koswal tambah banyak dan menghasilkan profit Oh, no, event EO, stop Kenapa ya? Aku jarang aja ya, aku lihat belakangan ini banyak event loh, seriusan Oke, aku akan jelasin dulu Oke, alasan kenapa udah aku bikin semua dari EO list Di Bali ada beberapa yang paling banyak yang aku lihat adalah CC Roll Di sini, yang pertama Terus yang kedua, yang aku anggap ini beberapa dari event Cuma, event cosplay umum Tapi yang pertama adalah namuai project Habis itu bagi entertainment Habis itu ada Vivi Pro Ini bener-bener aku nyeselin Kenapa tiba-tiba ada yang bikin setelah acara menyempil dengan cosplay Itulah asalnya yang bikin aneh banget Itulah Jadi, kalau dia nggak punya judul Judulnya dipakai apa anjir Judulnya terusnya cosplay accommodation Terus nggak ada ID Itu jelek banget loh bagiku Yaudah, kalau ini bukan event cosplay Jadinya ini melainkan malah Kayak merusak sistem judul gitu loh Itu yang nggak masukkan bagiku ya Selesaian Nah, abis itu kalau beberapa EO baru Kalau si Nostirion ini Biasanya dia baru bikin rencana Tapi awalnya dia bikin konser Ya, kayak segala konser Musik, apalagi semacam Tiba-tiba dicempurin dengan menyempil cosplay Itulah awalnya Yang pertama itu kayak mungkin ada kesalahan satu Jadi, gara-gara putus kontrak ya Gara-gara kejadian sesuatu yang harus berbaiki Udah bener Tapi pas di event Kau tau kenapa? Itu kesalahan satu Monitornya Di konteks yang sujud jelas banget Itu adalah menghina event Itulah kenapa cosplay sepul Angkat bicara dengan hal itu Jadi, menurutku ya Ini bener-bener udah meresakkan ya Untuk EO baru Ya, begitulah Jadi Satu kesalahan Dua kali kesalahan Itu tindakan yang bener-bener bodoh Bagiku Susah Aku bakal itu tak kirim ke lewat Glukusa Cosplayer Jadi, itu tujuan kalau ada event Pasti begitu Jadi Aku bakal siap-siap ajak Untuk mau ngedebit itu segala drama Ataupun gorengan Itu bakal kirim ke Glukusa Cosplayer Soalnya ini bener-bener Itu Chance-nya gede banget Chance-nya gede banget Kalau aku Bakal ngirim itu postingan seluruh konteks Apa namanya Event itu Jadi, ya Ini bakal jadi drama besar Bagiku Itu dia Itu Kesalahannya beberapa Yang sampai ada kejadian itu Ya, gara-gara Apa namanya Ya, kau tau lah Yang untuk acara Cosworld Jadi, pertama Dia gak ada ngumumin Untuk Coscom Bener-bener Aku benci Kenapa gak ada Coscom itu loh Jadi, khususkan Untuk di acara Kampus doang Sekali-sekali Kayak kalau I.O. baru Jangan bikin Coscom Kita hanya-hanya khususkan Untuk di Coscom ini Lewat acara kampus Nah, bener That's why Kenapa aku udah bikin di bawahnya Event kampus yang ada di Bali Misalnya Ini paling jarang yang kalian temui Adalah Jirjavu Oke, ini paling oke lah Terus Di sini Digifest Terus Ada beberapa yang Bakal Ikut acaranya Misalnya Umas Eventnya Setiba Studi Nikeba Sinbun Juga Ada 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 Itu disana Ada Itulah alasannya Tapi ini bakal wajib Kalian List aja Untuk 5 event Perkampus Yang kalian bisa Cari Cari ya Ini bakal Event gede Yaitu Di Javu Tosnya Lagi mana Ya Jadi sekali lagi Untuk para I.O. baru Yang mau ngadain Itu Coscom Sebaiknya Jangan Kita gak Tahu Apa yang Mereka Isi Tergantung Setiap Coscom Yang mereka Ngadakan Tapi Tergantung Perserta Eh Bentar Kalau aku Ingat-ingat Sekali lagi Kemarin Aku udah Ingat Eventnya Noda Karya Pala Aku Melatiin Di Sekitar Kalian Ada Beberapa Yang Solo Itu Bener-bener Terkurang Nilain Itulah Kenapa Kalau aku Lebih Cocoknya Juri Juri Cosplay Untuk Coscom Menurutku Sudah Oke Dia Memilih Keputusan Itu Adalah Woodland Yang Mereka Menang Adalah Itu Dua Cosplay Saja Itu Bener-bener Nyari Konsep Yang Bagus Ini Ada Pemikirannya Background Musik Oke Property Ada Gas Udah Itu Dapat Banget Bagiku Yang Juri Yang Bener-bener Pantas Bagiku Bener-bener Approve Ya Bener Itu Bener-bener Oke Bagiku Sudah Jadi Seperti Itu Nah Ada Beberapa Untuk Berapa Event Kolaborasi Misalnya Teh Di situ The Gets Creative Space Itu Alias Yelliora Itu Bener-bener Event Yang Ton EO Yang Ton Kemarin Tapi Ini Sudah Bakal Makin Besar Banget Peluang Yang Besar Banget Tapi Dia Dapat Diundang Sekaligus Diundang Gwestar Itu Tau Ya Nga Siapa Nomi Asegawa Ya Kemarin Si Siapa Namanya Ya Begitulah Si Ketua Acara Ya Udah Mengiat Untuk Menang Gwestar Itu Dia Halo Semuanya Aku Nomi Asegawa Dan Aku Bakal Hadir Di Krehap Project Art 2 Pada Tanggal 29 Oktober Di Bala Pertemuan Dini Bali Pastikan Kalian Ikut Lomba Coswalk Atau Cosplay Communication Karena Ada Total Hadiah Nilai 4,5 Juta Jangan Sampai Kehabisan Tiket Ya Kalian Bisa Langsung Beli Tiket Nya Melalui Instagram At Krehap Project See you Soon Bali Tapi Sejauh Ini Untuk So far Untuk Oknum Event Ada Sekitar 6 Oknum Event IO Ini Kalau Menurut Gue Beberapa Yang Bener Bener Diselidiki Untuk Banyak Event Ya Jadi Aku Aku Sudah Tahu Banyak Ini Acara Event Kayak Gimana Sudah Ya Aku Sudah Tahu Sendiri Cuma Kalian Yakin Gue Nabar Event Itu Loh Sudah Siapin Sudah Bener Bener Tahu Lagi Bener Sudah Sampai Sampai Di 54 Event Kalau Sebelumnya Di Tahun Sebelumnya 2021 Itu Ada 20 Event Bener 20 Event Kalau Menurut Ada Beberapa Yang Tidak Terlalu Ayah Sebab Itu Karena Pas Lagi Covid Ya Mereka Udah Mulai Ngejalanin Karena Ada Event Sisi Itulah Kenapa That's Why Oke Nah Jadi Seperti Itu Ya Kalau Aku Lihat Yang Kan Juga Untuk Di Tahun Ini Ya Emang Sudah Makin Banyak Sih Ya Aku Sudah Nggak Paham Lagi Sama Beberapa IO Yang Mereka Jalanin Itu Oh Iya 81 Oh Iya Fafin 81 Mana Ini IO 21 Ini Biasanya Disini Basis 21 Emang Iya Gak Dengan Radar Aneh Yang Buat Memanggil Apa Namanya Buat Pemunjung Untuk Ngadain Acara Bisa Besaran Yaitu Cosplay Udah Tapi Gak Tau Tiba Tiba Kalau Reaksinya Normis Atau Orang Tua Kalian Entah Gimana Itu Yang Terjadi Dari Sekarang Tolong Lah Kalau Dari Beberapa Orang Tua Kalian Yang Kalian Lihat Konteksnya Udah Kayak Gini Udah Udah Sakit Itu Ada Tiba Tiba Kok Kaget Banget Nih Momen Nih Ya Elah Ini Event Cosplay Yang Pajar Banget Ya Udah Ya Tiba Gak Tau Gimana Lagi Kadanya Sekarang Mampus Dato Adik Gue Cosplay Aman Kakak Gue Cosplay Aman Ini Mana Nampak Ikut Ikutan Jadi Mak Kima Oke Jadi Sudah Banyak Kulit Riton Ini Ada Sampai Beberapa Mungkin Ya Ada Sampai Lebih Dari 110 jadi ya mesin nunggu aja sih kabar dari hello which ya oke jadi segitu aja untuk pemasan kali ini karena meme yang kulihat dari ya okno event tuh banyak banget tapi aku nggak bisa cegat ini tapi terutama IEG production Bali kalau kau bikin nyempilin lagi awas aja kau itu satu itu satu sisanya yang lain kalau aku nggak kenal eo-nya siapa ya aku bakal jadi anggap ini adalah okno event eo itu aja so ya itu aja pemasan kali ini kalau gitu gua akan akhirin jangan lupa like comment dan subscribe sampai ketemu lagi di see you next time and bye bye goblok lah emang